Guru, Fang Rou tidak punya pilihan selain membiarkan Chen Jiu memegang pinggangnya dan mengukurnya. Tangannya yang besar dan hangat membuatnya tersipu. Kulitnya sangat lembut saat disentuh. Kulit Fang Rou mencerminkan sifat lembut dan cantik semua wanita. Kulitnya juga selembut air, meskipun dipisahkan oleh pakaian, tetap saja menyenangkan untuk menyentuhnya. Meng Meng dan Fang Rou adalah lima peri penciptaan yang setara dengan Ding Siang. Mereka semua secantik bunga dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tidak realistis untuk mengatakan bahwa Chen Jiu tidak memiliki pikiran lain untuk memanfaatkan mereka. Lagi pula, ada hal besar di bawah sana. Jika itu orang lain, mereka akan berpikir bahwa babi betina pun cantik. Chen Jiu seharusnya bangga pada dirinya sendiri karena mampu menjaga ketenangannya di depan wanita cantik kelas atas seperti itu. Tidak dapat disangkal bahwa pria jatuh cinta karena nafsu. Ada banyak kebenaran dalam hal ini. Sekarang Chen Jiu mengukur pinggang dan pinggul Fang Rou, dia punya beberapa pemikiran lain. Ding Siang saja tidak bisa memuaskannya. Mengapa tidak menerima kelima peri itu? Begitu ide berani ini muncul, Chen Jiu segera menekannya. Dengan senyum yang menurutnya sangat tulus, Chen Jiu dengan enggan melepaskan bokong Fang Rou yang indah. Di bawah tatapan curiga dan penuh kebencian dari jutaan guru dan siswa, ia mengumumkan di depan umum, setelah pengukuran guru, rasio pinggang pinggul siswa Fang Rou adalah pukul 7.10 yang sempurna. Seekor kuda seperti ini, semuanya adalah yang terbaik. Pinggang dan pinggul kuda sangatlah penting, tetapi kita tidak dapat mengabaikan bagian-bagian lainnya. Misalnya, manusia memiliki tubuh berkepala sembilan, dan kuda juga memilikinya. Chen Jiu terus mengabaikan tatapan semua orang dan berkata dengan keras, tubuh berkepala sembilan berarti rasio kepala harus sepersembilan dari tinggi badan. Ini juga salah satu kriteria untuk menilai seekor kuda. Semua orang bisa mencobanya. Guru, apakah aku juga memiliki tubuh berkepala sembilan? Pada saat ini, Meng Meng bertanya dengan wajah polos karena dia memang tidak terlalu tinggi. Menurut pengamatanku, kau seharusnya begitu. Kepalamu bulat, yang membuat tubuhmu tampak sangat mirip dengan tubuh berkepala sembilan. Chen Jiu berinisiatif untuk berkata, biarkan saya memberikan demonstrasi kepada semua orang sehingga setiap orang dapat memahami dengan jelas makna tubuh berkepala sembilan. Guru, Meng Meng malu-malu, tetapi Chen Jiu tetap melangkah maju dan mengukur kepalanya yang bulat dengan tangannya yang besar. Kemudian, dia menggerakkan tangannya ke bawah, dari tengah puncak di depannya, ke perut bagian bawahnya, dan terus bergerak ke bawah. Hah, sesaat, kedua kaki Meng Meng terkatuk rapat dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Ketika tangan besarnya tanpa sengaja menyentuh titik manisnya, rasa malu itu benar-benar kuat. Paha, betis, dan terakhir, pergelangan kaki. Ini adalah bagian yang paling sensitif dari seorang wanita. Chen Jiu mengukurnya dengan gegabuh. Meskipun dia tidak menghiburnya, sentuhan ringan ini lebih mudah membuat seorang wanita jatuh cinta. Tidak buruk, tidak buruk. Apakah semua orang melihatnya? Meskipun Meng Meng agak kecil, dia juga cantik berkepala sembilan. Setelah mengukur, Chen Jiu segera mengumumkan kepada semua orang dengan wajah penuh kegembiraan. Tidak mungkin semuanya adalah wanita cantik berkepala sembilan, kan? Tanya yang lain. Tidak apa-apa, aku akan bekerja lebih keras dan mengukur Fang Rou untukmu. Chen Jiu kemudian berjalan ke arah Fang Rou. Di bawah tatapan engganya, dia membuka tangannya dan mengukurnya. Wajahnya yang seperti batu giyok, lehernya yang seperti batu giyok, di antara payudaranya, perut bagian bawah, di antara kedua kakinya, paha, betis, pergelangan kaki, sampai ke bawah, masih mengukur panjang tubuh Fang Rou. Wajah Fang Rou memerah, dan kedua kakinya terkatup rapat. Dia agak malu. Bagus sekali, Fang Rou juga memiliki tubuh berkepala sembilan. Setelah Chen Jiu selesai mengukur, dia langsung berkata dengan gembira, Guru sangat beruntung hari ini. Saya bertemu dua kuda betina dengan bentuk tubuh yang luar biasa. Di masa mendatang, saat Anda mencari kuda, Anda tidak perlu dibatasi pada standar saya. Selama kuda itu mendekati standar saya, itu akan baik-baik saja. Chen Jiu yang menjijikan, menjijikan. Bukankah ini jelas-jelas mengambil keuntungan dari para peri? Pengecut ini sudah tidak berdaya, tapi dia masih saja mesum. Sialan, suara-suara penuh kebencian terdengar dari kelompok sepuluh tuan muda. Kita harus memberi pelajaran pada penjahat seperti itu. Kalau tidak, bukankah kita, sepuluh tuan muda, akan terlihat mudah diganggu. Dia memanfaatkan kita para peri, jadi kita harus memberinya serangan balik yang kuat. Para tuan muda segera mencapai konsensus. Tapi dia seorang guru, kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Sesaat, kesepuluh tuan muda itu mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Ini, Chen Jiu benar-benar berani. Dia bahkan berani mengambil keuntungan dari penciptaan peri. Apakah dia ingin mati? Zhang Kui dan guru-guru tingkat rendah lainnya semuanya berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Peri penciptaan setara dengan seorang gadis cantik di kampus. Dia tidak hanya memiliki banyak pendukung, tetapi statusnya di akademi juga luar biasa. Ketika guru-guru tingkat rendah melihatnya, mereka harus memperlakukannya dengan hormat dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Namun sekarang, Chen Jiu, seorang guru tingkat rendah, benar-benar berani bermain dengan mereka seperti mereka adalah kuda. Ini benar-benar gila. Ini, cara anak ini melakukan sesuatu benar-benar tidak terduga. Mayun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tapi teorinya agak masuk akal. Sudah berakhir. Aku khawatir setelah pelajaran hari ini, reputasi Meng Meng dan Fang Rou akan sulit dipertahankan. Anak ini tidak terlihat seperti pria yang tidak bisa berhubungan seks. Qian Yu, R benar-benar ragu. Mungkinkah Ding Siang berbohong kepada kita? Menurutku justru sebaliknya. Mungkin karena dia tidak bisa berhubungan seks, dia tidak punya rasa malu terhadap kita, para wanita. Kita harus memahaminya. Zhaoyan memberikan penjelasan yang berbeda. Huff, main-main di galeri. Chen Jiu, kamu bersekongkol dengan mereka untuk tampil di panggung, kan? Pada saat ini, Sugema tidak yakin dan bertanya di depan umum. Oh, Anda mengatakan bahwa saya bersekongkol dengan mereka. Apa buktinya? Chen Jiu menatap Sugema dan berkata, ada beberapa pengetahuan berkuda yang tidak kamu ketahui, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak mengetahuinya. Jangan berpikir bahwa apa yang kamu rangkum adalah kebenaran. Kebenaran seringkali ada di mata semua orang. Kau ingin bukti, kan? Kamu bilang kuda mengerti manusia, dan manusia mengerti kuda. Kamu juga bilang mereka berkepala sembilan dan rasio pinggang dan pantat. Poin-poin ini agak masuk akal. Tapi lihatlah mereka, masing-masing payudara mereka begitu besar. Pernahkah kamu melihat kuda seperti ini? Sugema menunjuk payudara kedua gadis itu untuk merendahkan Chen Jiu. Kami bukan kuda. Kedua gadis itu berkata genit, dan sesaat, mereka merasa semakin malu. Ahem, aku belum membicarakan hal ini. Karena Sugema ingin tahu, maka aku akan memberitahu semua orang. Chen Jiu terus memberikan penjelasan yang mengejutkan. Guru, kamu sangat jahat. Mengmeng dan Fang Roue melihat Chen Jiu menunjuk ke arah mereka lagi, dan mereka sangat malu dan kesal. 802. Rasio dada dan pinggang memang 10 banding 7. Lihat, rasio kedua gadis ini hampir sempurna. Untuk meyakinkan semua orang, aku akan mengukur semuanya lagi. Chen Jiu mengabaikan tatapan kesal kedua gadis itu dan mengukur mereka dengan tangannya. Payudara mereka yang montok itu cantik, hijau, dan berisi. Wanginya tercium di hidung Chen Jiu. Saat dia mengukurnya, perasaan lembut dan hangat itu membuat Chen Jiu merasa semakin bergerah. Wanita cantik sangat menarik bagi pria, tetapi pada saat yang sama, Chen Jiu, yang penuh dengan energi yang juga memiliki pesona alami bagi wanita. Meskipun itu hanya sentuhan biasa, itu tetap membuat mereka merasa sangat aneh. Kaki yang mempesona itu tanpa sadar menjepit lebih erat. Bagus sekali, apakah semua orang melihatnya? Kedua gadis ini sepenuhnya sejalan dengan teoriku. Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Setelah pengukuran, kedua gadis itu terengah-engah dengan wajah memerah. Chen Jiu, di sisi lain, menargetkan Zugema dan memarahinya dengan serius. Huff, sungguh lelucon. Aku, Zugema, telah hidup begitu lama, tetapi aku belum pernah melihat seekor kuda dengan puncak sebesar itu. Zugema mengejek dengan wajah penuh penghinaan. Mahasiswa Su, bisakah kamu tidak bersikap menyimpang seperti itu? Apakah payudara wanita satu-satunya hal yang menarik di matamu? Chen Jiu memberi kuliah dengan serius. Aku hanya berbicara tentang rasio, oke. Saya tidak mengatakan bahwa seekor kuda harus memiliki dua puncak yang besar. Apakah Anda mengerti? Melihat semua orang masih belum mengerti, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan, payudara besar juga bisa berarti rongga dada besar. Tidak harus memiliki puncak yang besar, tetapi rasio ini pada dasarnya sama. Jika seekor kuda memiliki rongga dada yang besar, maka kapasitas paru-parunya pasti akan besar. Ini akan menjadi keuntungan besar untuk berlari di masa depan. Apakah kalian semua mengerti sekarang? Kau benar, tapi bagaimana dengan kakinya? Lihatlah kakinya. Kakinya ramping dan panjang. Bagaimana Anda bisa memilih kuda berdasarkan kaki mereka? Zugema terus memprovokasi, tidak mau mengakui kekalahan. Jika kita semua memilih kaki ini, bagaimana kita bisa lari? Zugema, ku rasa kau sudah gila. Kau tidak bisa hanya melihat sesuatu dari permukaannya saja, mengerti. Chen Jiu menegurnya dengan kasar. Apa? Beranikah kau memarahiku? Zugema sangat marah. Zugema, ini kelasku. Semua orang di antara hadirin adalah muridku. Karena kamu duduk di antara hadirin, kamu juga muridku. Jadi bagaimana kalau aku memarahimu? Kamu menentang gurumu dan mempertanyakan teorinya tanpa alasan. Tidakkah kamu pantas dimarahi? Chen Jiu bersikap sombong. Dia mencoba menekan Zugema. Huff. Aku tidak percaya ada hal baik dari kaki yang panjang dan kurus ini. Zugema masih belum yakin. Baiklah, kalau begitu, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Ayo, Meng Meng, berdiri di hadapanku. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memanggil Meng Meng ke depan. Guru, jangan angkat rokku. Meng Meng mencengkram roknya rat-rat. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Meng Meng, jangan takut. Aku tidak akan mengangkatnya. Berdiri saja seperti ini. Chen Jiu menghiburnya. Ia berjongkok di depan Meng Meng dan menunjuk kakinya. Sepasang kaki yang baik harus lurus terlebih dahulu. Jika tidak, tenaga yang dikeluarkan akan sangat terpengaruh. Tidak akan baik untuk berlari. Semuanya, lihatlah sepasang kaki ini. Ada empat titik yang saling bersentuhan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sepasang kaki yang bagus. Chen Jiu memuji dengan yakin. Guru, ini kakiku. Meng Meng tidak tahan lagi dan segera mengoreksinya. Oh, Meng Meng, tolong jangan pedulikan itu. Aku tahu itu kamu, tetapi untuk lebih jelasnya, untuk sementara aku akan menyebutnya kaki kuda. Tolong jangan pedulikan itu. Chen Jiu meminta maaf dengan tulus. Meng Meng tidak dapat membantahnya. Apa saja empat poin itu. Beberapa siswa tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mari kita mulai dari bawah. Titik pertama tentu saja pergelangan kaki. Titik kedua adalah betis. Titik ketiga adalah sendi lutut. Titik keempat adalah paha. Namun, karena Meng Meng mengenakan rok, Anda mungkin tidak dapat melihat pahanya. Tetapi sebagai seorang guru, saya dapat bersumpah demi integritas saya bahwa pahanya juga saling bersentuhan. Chen Jiu mengumumumkan dengan keras. Dia berjongkok di tanah dan mengagumi pahanya. Meng Meng sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Guru tercela ini, dia jelas-jelas sedang mempermainkanku. Kalau bukan karena disfungsi ereksimu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Guru, kami juga ingin melihat. Para siswa di bawah tiba-tiba berteriak. Kaki wanita ini tidak diragukan lagi lebih menarik saat diangkat. Jika mereka bisa melihat paha peri penciptaan, para siswa akan mati karena bahagia. Apa yang kamu lihat? Anda bisa melihat bagian bawah lutut saja. Bagaimana orang bisa dengan santai melihat bagian kaki di atasnya? Apakah kamu akan membiarkan Meng Meng menikah di masa depan? Chen Jiu segera berdiri dan dengan serius mendidik para siswa. Chen Jiu sangat menyukai peri-peri imut seperti Meng Meng. Kalau saja waktunya tidak tepat, dia pasti sudah menyembunyikannya dengan cepat, jadi dia hanya bisa mengaguminya. Lutut, ini adalah batas Rok Meng Meng. Itu juga batas bawah Chen Jiu. Jika ada lagi, dia tidak akan membiarkan siapapun melihatnya. Tetapi guru, Anda telah melihatnya. Beberapa siswa berteriak tidak adil. Guru, Anda memandangnya demi mengajar. Pandangan Anda sakral. Chen Jiu segera berhotbah secara terbuka. Hah, ekspresi sok tahu ini langsung membuat Meng Meng merasa lucu. Guru Sialan, kamu masih berani bersikap percaya diri setelah melihatku. Jika adik Ding Siang tahu tentang ini, kamu pasti akan mengalaminya. Seolah-olah dirinya telah diperhatikan, Meng Meng segera menahan tawanya dan tidak berani bersuara. Mahasiswa Sugema, apakah kamu sudah yakin sekarang? Chen Jiu menatap Sugema dengan pandangan merendahkan. Satu tidak masuk hitungan. Kalau dia sama, aku akan puas menjadi muridmu hari ini. Sugema menatap Fang Rou. Dia belum pernah mendengar teori konyol seperti itu sebelumnya. Namun, jika memang masuk akal, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Baiklah, murid Fang Rou, kemarilah. Chen Jiu melambaikan tangannya dan memanggil Fang Rou yang tidak mau mendekat. Fang Rou menatapnya dengan penuh kebencian, seolah-olah dia ingin mati. Siswa Fang Rou, tolong tutup kakimu. Ya, jangan menjepitnya terlalu erat. Kakimu sempurna. Chen Jiu membujuk dan memuji Fang Rou. Fang Rou menutup kakinya. Dia mengenakan celana panjang putih, jadi dia tidak akan terlihat. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun tidak terlalu intuitif, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Mereka tidak berani berharap terlalu banyak. Bagaimanapun, tubuh telanjang Fairy Creation bukanlah sesuatu yang bisa dilihat begitu saja. Pada saat ini, Sugema benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia duduk di sana dengan cemberut dan tidak berani bersuara lagi. Tiba-tiba, sepuluh pangeran agung berdiri dan menerkam Chen Jiu seperti sarang puncak gunung. Baiklah, guru, keterampilan berkuda Anda dapat menggemparkan langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Kami benar-benar kagum pada Anda. Para tetua, para tetua, kami mencintaimu. 803. Chen Jiu ingin bersembunyi dan menghilang dari tempat kejadian. Namun, dia merasa itu akan terlalu mengejutkan. Tidaklah baik untuk membiarkan orang lain tahu tentang kartu trufnya. Kalau dipikir-pikir lagi, bahkan jika sepuluh tuan muda agung punya dendam padanya, mereka mungkin tak akan berani mengambil nyawanya di depan banyak murid, bukan? Oleh karena itu, Chen Jiu menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Para siswa, jangan gelisah. Saya akan sering mengajar kalian di masa mendatang. Guru, aku sangat mencintaimu. Engkau benar-benar berkat bagi kami. Zhao Zuan Jin melemparkan dirinya ke arah Chen Jiu dan memeluk lengannya rat-rat. Guru, Anda adalah cahaya dalam hidupku. Terima kasih telah membimbingku ke keterampilan berkuda yang luar biasa. Zhao Han, tuan muda yang berpikiran sederhana, juga memegang lengan Chen Jiu yang lain. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Aku suka mendengarkan ceramahmu. Kusuai, tuan muda yang tampan dan keren, memeluk rat paha Chen Jiu. Guru, mendengarkanmu lebih baik daripada belajar selama sepuluh tahun. Biarkan aku berlutut di hadapanmu. Flame Childe memeluk kaki Chen Jiu yang lain. Guru, Anda adalah guru yang paling saya hormati. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda dengan kata-kata. Izinkan saya memeluk Anda dengan rat. Kemudian, Dong Ming melemparkan dirinya ke pelukan Chen Jiu. Kalian bajingan, guruku adalah guruku, minggirlah. Aku ingin lebih dekat dengan guruku. Kemudian, tuan muda mitos Shen Zheng, tuan muda pembelah langit Xiao Keitian, tuan muda Qian Kun Qian Di Sun, tuan muda kuning misterius Suan Hu, dan tuan muda Zizun semuanya marah karena mereka tidak dapat menahan Chen Jiu. Gemuruh, bagian tengah aula tiba-tiba dipenuhi oleh Chen Jiu. Karena sepuluh anak muda semuanya ingin dekat dengan Chen Jiu, mereka tidak dapat maju ke depan. Beberapa dari mereka bahkan mulai berkelahi. Itu benar-benar kacau. Ini, adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Semua guru dan siswa tercengang. Apakah perlu bersikap gelisah seperti itu? Dia tidak cantik. His, his. Tak lama kemudian, beberapa orang menyadari niat jahat dari sepuluh anak itu. Mereka ingin dekat dengan Chen Jiu, jadi mereka memegangnya erat-erat dan menolak melepaskannya. Namun, anak-anak di belakang menariknya dengan kuat, yang menyebabkan pakaian Chen Jiu robek. Pakaian dan celananya semuanya hilang dalam sekejap mata. Akhirnya, Chen Jiu berdiri telanjang di tengah dengan hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga. Dia merasa seluruh tempat itu dingin. Dia merasa sangat malu. Kalian semua kejam. Sepuluh tuan muda, aku akan mengingat ini. Chen Jiu tahu bahwa kesepuluh orang ini melakukan ini dengan sengaja. Namun saat ini, dia sendirian dan lemah. Dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Untungnya, sepuluh tuan muda agung tidak sepenuhnya salah. Pada akhirnya, setelah meninggalkan Chen Jiu dengan celana dalam bermotif bunga, mereka tidak lagi maju. Ah, aku mendapatkan pakaian guru Chen. Aku harus menyimpannya dengan baik. Setelah merasa puas diri sejenak, sepuluh anak itu menatap tajam ke arah Chen Jiu. Mereka tercengang sejenak. Tidak ada alasan lain. Di depan celana dalam bermotif bunga Chen Jiu, ada benda menonjol yang tampak seperti pilar yang menopang langit. Benda itu kuat dan mendominasi, sangat menakutkan. Ya ampun, ini benda milik laki-laki. Kok bisa sebesar itu? Pada saat ini, seluruh penonton tertarik oleh objek di depan Chen Jiu. Mereka sangat terkejut hingga mulut mereka menganga. Beberapa dari mereka tidak dapat mempercayainya. Bukankah dikatakan bahwa dia mengalami disfungsi ereksi? Bagaimana bisa ada benda sebesar itu? Murid-murid, kalian terlalu konyol. Bagaimana kalian bisa merobek pakaian guru kalian? Pada saat ini, Chen Jiu bereaksi cepat. Sambil menegur mereka, dia mencari satu set pakaian baru dan memakainya. Ah, guru, kami minta maaf. Kami hanya mengagumi keterampilan berkuda anda. Kami jelas tidak melakukannya dengan sengaja. Anda tidak akan menaruh dendam terhadap kami, kan? Saat sepuluh anak meminta maaf, mereka tak dapat menahan diri untuk menatap selangkangan Chen Jiu dengan curiga. Tidak akan. Anak-anak, turunlah. Jika kalian ingin mendengarkan pelajaranku di masa mendatang, silakan datang. Chen Jiu tentu saja tidak bisa menahan diri terhadap mereka. Mereka punya alasan yang bagus, jadi wajar saja dia harus menderita dalam diam. Guru, bukankah dunia luar mengatakan bahwa anda menderita disfungsi ereksi? Benda di bawahmu itu adalah sepuluh anak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Bagaimana mungkin seseorang dengan disfungsi ereksi memiliki objek terbesar di seluruh institut ilahi? Oh, ini, ini cetakan palsu yang kutemukan. Bagaimana ini? Bukankah itu cukup mengesankan? Chen Jiu terdiam sejenak, tetapi dia tidak membuat para siswa gelisah. Kalau tidak, jika dia mengakuinya, bukankah para siswa ini akan mati karena rendah diri? Chen Jiu berbohong untuk mendidik mereka. Namun, kebohongan inilah yang membuat sepuluh anak menurunkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Jadi itu palsu. Guru, anda terlalu pandai mengarang cerita. Tiba-tiba, sepuluh anak itu menghela napas lega. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati karena malu. Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian bisa turun. Aku masih harus melanjutkan pelajaranku. Chen Jiu melambaikan tangannya. Sepuluh anak itu akhirnya merasa puas dan turun. Ahem, para siswa, meskipun tubuhku dalam kondisi tertentu akhir-akhir ini, jangan menertawakanku. Aku akan mengajarkan kalian semua keterampilan berkudaku dengan sepenuh hati. Chen Jiu melihat bahwa tatapan semua orang sedikit aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk mereka dengan sungguh-sungguh. Ahem, para siswa, meskipun tubuhku dalam kondisi tertentu akhir-akhir ini, kalian tidak boleh menertawakanku. Aku akan mengajarkan kalian semua keterampilan berkudaku dengan sepenuh hati. Benar saja, setelah bujukan ini, semua orang memandangnya dengan simpati dan hormat. Mereka tidak lagi iri. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang dengan disfungsi ereksi dengan sengaja memanfaatkan peri. Meskipun ia menderita disfungsi ereksi, keterampilan berkudanya memang luar biasa hebat. Semua orang mengakui hal ini, jadi mereka tentu saja semakin menghormatinya. Guru, Anda telah bekerja keras. Apakah ada hal lain yang dapat kami bantu? Mengmeng dan Fang Rou puli dari keterkejutan mereka. Mereka tidak lagi marah. Sebaliknya, mereka mengasihani Chen Jiu. Tidak apa-apa, kalian bisa kembali. Aku akan merangkum pelajaran hari ini. Chen Jiu mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan penuh rasa terima kasih. Dia membiarkan Mengmeng dan Fang Rou kembali. Ya Tuhan, untung saja itu palsu. Kalau tidak, kakak Ding Siang pasti akan sangat menderita. Benda sebesar itu, lebih besar dari seekor kuda atau keledai. Bagaimana mungkin kami para wanita bisa tahan? Kian Yuer menjulurkan lidahnya ke bawah. Dia juga takut. Apakah itu nyata atau palsu? Mengapa saya merasa ada yang salah? Zhao Yan mengerutkan kening dan ragu saat ini. Kakak Yan, jangan terlalu curiga. Apakah kau pernah melihat seorang pria tumbuh begitu besar? Kian Yuer membujuknya dengan wajah lucu. Omong kosong, aku belum pernah melihat barang milik pria. Zhao Yan meludah, sangat tidak puas. Dua saudara perempuan, apa yang kalian bicarakan? Pada saat ini, Mengmeng dan Fang Rou kembali. 804 Ini, kakak Yuer, kenapa kamu tidak malu? Bagaimana kamu bisa membicarakan hal-hal pria? Mengmeng dan Fang Rou sangat malu sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Cukup, beraninya kau bicara tentang kami. Siapa yang berinisiatif membiarkan pria itu menyentuhnya? Kian Yuer mengerutkan bibirnya lagi. Kakak Yuer, kami tidak mau. Mengmeng dan Fang Rou penuh dengan keluhan. Jika kami tahu lebih awal, kami tidak akan naik. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Katakan padaku, bagaimana rasanya disentuh oleh seorang pria. Kian Yuer kembali bergosip. Kakak Yuer, mengapa akhir-akhir ini aku merasa kamu sedikit berbeda? Wajah Fang Rou penuh dengan keterkejutan. Dulu kamu sombong dan angkuh, tapi sekarang kamu suka bergosip. Kamu tampaknya sangat peduli dengan Tuan Chen. Jangan bilang kamu benar-benar menyukainya. Huff, bagaimana mungkin aku menyukai pria yang tidak bisa berhubungan seks? Kau terlalu banyak berpikir, Kian Yuer cemberut dan menyangkalnya dengan sedikit ketidakpuasan. Sebenarnya, dia sangat marah setelah Chen Jiu menyangkal bahwa dia tidak feminin. Namun, kemudian dia yakin dengan bakatnya, jadi dia memiliki beberapa harapan padanya. Meskipun dia tidak secara langsung mengungkapkan cintanya padanya, dia akan memperhatikan dengan saksama segala hal yang berhubungan dengannya. Baiklah, Mengmeng, Fang Rou, bagaimana perasaan kalian sekarang? Apakah barang Chen Jiu asli atau palsu? Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat ini. Kakak Yan, bahkan kamu. Fang Rou tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, kita semua bodoh saat itu. Bagaimana kita bisa tahu apakah itu asli atau palsu? Tapi itu sangat besar, jadi mungkin itu palsu. Benar sekali. Bukankah Guru Chen sudah mengatakan bahwa itu palsu? Mungkinkah dia berbohong kepada kita? Mengmeng menambahkan. Oh, kamu memanggilnya Tuan Chen dengan sangat akrab. Sepertinya kalian berdua sudah jinak, kan? Dua kuda abadi keberuntungan kita. Kian Yu Er tak kuasa menahan godaan untuk menggoda mereka. Omong kosong, kami bukan kuda. Guru Chen terlalu keji. Mengmeng dan Fang Rou menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian, menggertakkan gigi karena benci. Para siswa, sekarang saya akan merangkum poin-poin utama pelajaran kita untuk semua orang. Saya harap semua orang akan mengingatnya. Chen Jiu berdiri di podium dan berhotbah dengan irama. Untuk memilih kuda roh kelas atas, seseorang harus melihat apakah ukuran tubuhnya sembilan kepala. Yang kedua adalah apakah rasio pinggang, pantat, dan dada terpenuhi. Yang ketiga adalah. Benar sekali. Meskipun Chen Jiu masih muda, dia terlihat seperti panutan. Menurutku dia jauh lebih baik daripada beberapa guru kita. Kian Yu Er menatap sosok ini. Dia tampan dan tenang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menganggupkan kepalanya sebagai tanda setuju. Benar sekali. Apakah kita salah paham? Mengmeng dan Fang Rou tidak bisa tidak mengagumi aura Chen Jiu saat ini. Anak baik, kau tidak mengecewakanku. Tentu saja, Mayun menganggupkan kepalanya tanda puas. Chen Jiu, anak ini, selain pengecut, juga hebat. Sepuluh tuan muda agung juga agak setuju dengan Chen Jiu, tetapi ini tidak berarti mereka akan menghormati Chen Jiu. Huff, menurut standarmu, bagaimana rasanya memilih kuda? Menurutku, itu jelas-jelas memilih wanita, kan? Sugema membalas. Ai, murid Su benar. Standarku berlaku di mana-mana. Tidak hanya bisa digunakan untuk memilih kuda, jika semua orang ingin menggunakannya untuk memilih wanita, maka itu bukan hal yang mustahil. Chen Jiu tidak menyangkalnya dan berkata dengan lantang, di dunia kita, pacar juga bisa disebut cewek. Ini bukan tanpa alasan. Wah, kita kaya, kita kaya. Kita punya cara untuk menemukan wanita di masa depan. Sesaat, banyak siswa laki-laki menjadi sangat bersemangat. Mereka memberi isyarat dengan tangan besar mereka dan hanya ingin mengukur tubuh siswa perempuan di sebelah mereka untuk melihat apakah dia kuda yang bagus. Setelah pelajaran ini, sebutan, masih, tersebar luas. Dulu, sebutan ambigu yang hanya populer di kalangan segelintir orang ini langsung menyebar ke seluruh institut ilahi. Semua orang suka memanggil pacar mereka dengan sebutan, masih, dengan cara yang lebih akrab. Baiklah, pelajaran ini berakhir di sini. Lain kali, saya akan membahas tentang rasio kecantikan terbaik. Oh, tidak, penampilan kuda betina terbaik. Keceplosan Chen Jiu membuat semua guru dan siswa di sekolah heboh. Meskipun mereka diam-diam memarahinya karena menjadi guru nakal yang tidak bisa bermain nakal, mereka haus akan pengetahuannya yang aneh. Guru, kapan Anda akan mengajar kelas berikutnya? Banyak orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Lusa, sekarang, saya umumkan bahwa kelas sudah selesai. Chen Jiu menjelaskan dan mengumumkan dengan keras. Namun, para siswa sangat antusias dan tidak ada yang mau pergi. Huff, tunggu saja dan lihat. Tsu Gema melotot penuh kebencian dan menjadi orang pertama yang mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Sepuluh guru muda hebat mengikuti dari belakang dan meninggalkan kelas. Selamat tinggal, murid-murid. Chen Jiu tidak peduli dan meninggalkan Aula Taima. Halo, Guru Chen. Guru Chen, Anda hebat sekali. Berkat pelajaran ini, reputasi Chen Jiu melambung tinggi. Banyak sekali siswa yang menyambutnya saat ia berjalan di Aula Taima. Bagus. Chen Jiu menanggapi dengan senyum masam. Melihat tatapan kasihan dan mengejek yang dilontarkan orang kepadanya dari waktu ke waktu, dia tentu tahu bahwa semua orang telah salah paham padanya sebagai seorang pria dengan disfungsi ereksi. Namun, ini juga bagus. Kalau tidak, semua orang akan memarahinya karena menjadi bajingan dan memanfaatkan peri perempuan. Memikirkan hal ini, Chen Jiu pun melupakannya. Ia tersenyum lebih percaya diri dan ramah, sama sekali mengabaikan tatapan semua orang. Sikap seperti ini benar-benar membuat para siswa mengaguminya. Chen Jiu tersenyum sepanjang perjalanan kembali ke kantor. Pada saat ini, bukan saja para guru di Aula tidak berani memprovokasi dia, tetapi mereka juga sangat menghormatinya. Guru Chen, pelajaranmu sangat bagus. Aku sangat mengagumimu. Apakah kamu haus? Biarkan aku mengambilkanmu air, Zhang Kui sangat setia saat dia melayani Chu yang setiap saat. Baiklah, aku tidak akan minum. Kau bisa kembali bekerja. Chen Jiu melambaikan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Guru Chen, bisakah Anda membantu saya mengukur tubuh Saniang? Daya tarik Dusaniang tak terbatas. Ia meremas sepasang puncak di depan Chen Jiu. Puncak itu berwarna putih, berdaging, dan harum. Puncak itu begitu menindas sehingga sulit bagi seseorang untuk bernapas. Guru Du, saya tidak perlu mengukur bentuk tubuh Anda. Saya bisa langsung tahu kalau bentuk tubuh Anda sangat bagus. Chen Jiu merasa malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan memujinya dengan murah hati. Bagaimanapun juga, Saniang Du tetap menjaga Chen Jiu. Tentu saja, dia tidak bisa memperlakukannya dengan dingin. Apakah begitu? Bagaimana saya tahu jika saya tidak mengukurnya? Guru Chen, ukurlah. Lihat apakah Saniang Ku adalah kuda yang baik. Saniang Du sedikit kesal. Napasnya seperti bunga anggrek saat dia bersikap genit di depan Chen Jiu. Tubuhnya yang harum mencondongkan tubuh lebih dekat padanya. 805. Murni, bersemangat, dan menyenangkan pikiran. Seolah-olah seseorang telah meminum secangkir air mata air yang manis dan merasa segar kembali. Chen Jiu tidak pernah menyadari bahwa suara wanita bisa begitu menyenangkan untuk didengar. Seperti kebanyakan guru, dia menoleh untuk melihat ke arah pintu dan terkejut melihat empat peri berdiri di depan pintu. Mengmeng langsung berteriak, Guru Chen, kami di sini untuk mengajarimu. Kamu tidak akan ditolak, kan? Eh, selamat datang, tentu saja sama-sama. Mengmeng, kamu bahkan bisa berbicara seperti ini. Chen Jiu tercengang dan tak kuasa untuk tidak memujinya. Wanita ini berbicara dengan normal, tetapi ketika dia bertingkah genit, suaranya sungguh tak terkalahkan dan dapat membuat pria meleleh. Guru, saya biasanya tidak berbicara seperti itu kepada orang lain. Mengmeng tersenyum tipis seolah rencananya berhasil. Kemudian, dia membawa ketiga wanita itu ke Chen Jiu. Baik peri penciptaan maupun peri penciptaan sama-sama cerah dan cantik, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Hanya dalam beberapa langkah singkat, para guru di ruangan itu tercengang. Mereka terlalu cantik. Ketika mereka tiba di depan Chen Jiu, mereka terkejut melihat nyonya ketiga Du dengan aura yang menawan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan ketidakpuasan. Guru Du, terima kasih atas saranmu. Kita bicarakan lagi besok. Kamu boleh pulang. Chen Jiu melambaikan tangannya dan segera menyuruh Dusan Yang pergi. Kecemerlangan keempat peri penciptaan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Dusan Yang. Ketika dia berdiri di depan mereka, dia seperti burung pegar, kehilangan semua kecemerlangannya. Dia menganggupkan kepalanya dan meninggalkan Chen Jiu dengan ekor di antara kedua kakinya, kembali ke tempat duduknya. Chen Jiu, sebaiknya kau menjauh dari wanita itu di masa depan. Kian Yuer mengingatkannya dengan suara rendah sambil menatap penuh kebencian. Oh, apa yang salah? Menurutku dia tidak buruk, kan? Kata Chen Jiu dengan agak enggan. Huff, apanya yang tidak buruk? Kamu baru saja datang dan tidak tahu. Dusan Yang dikenal sebagai toilet umum di Taman Kuda. Dia tidak hanya memiliki hubungan yang ambigu dengan guru laki-laki, tetapi dia juga memilih beberapa siswa laki-laki untuk mendekatinya dari waktu ke waktu di kelasnya. Kamu benar-benar mengatakan bahwa wanita seperti itu tidak buruk. Aku pikir kamu ingin main-main dengannya. Jika kamu melakukan itu, bagaimana kamu bisa menghadapi saudari Dingsiang kita? Kian Yuer segera menjelaskan. Ini, aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah orang seperti itu. Chen Jiu menatap Dusan Yang dan tak dapat menahan perasaan sedikit tidak percaya. Terhadap semua. Benar sekali apa yang kau katakan. Keempat wanita itu menganggupkan kepala tanda setuju, dan mereka merasa sangat puas dengan apa yang dikatakannya. Baiklah, kamu datang kepadaku. Kamu ingin mengajar di kelas apa? Chen Jiu dipandang rendah oleh keempat gadis itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya tanpa daya. Begitulah, guru, saudari Yuer dan saudari Yang juga ingin tahu apakah mereka adalah kuda betina terbaik di kelasmu, jadi mereka datang kepadamu untuk mengukurnya lagi. Mengmeng dengan lugas memberi tahu alasannya. Apa? Apakah Anda tidak tahu cara mengukurnya sendiri? Chen Jiu terkejut. Wanita cantik. Kalau tidak, jika mereka datang kepadaku bersama-sama, aku akan malu menyentuh mereka. Kami ini orang awam. Bagaimana mungkin guru profesional sepertimu bisa mengukur dengan akurat? Guru Chen, Anda tidak akan membantu kami, kan? Kian Yuer kecewa lagi. Tolong, aku akan membantu. Chen Jiu langsung setuju. Wanita cantik datang kepadanya secara cuma-cuma untuk disentuh. Akan sia-sia jika dia tidak menyentuh mereka. Terlebih lagi, mereka semua adalah wanita yang disukainya. Dia sangat senang bisa dekat dengan mereka secepat mungkin. Bagaimana mungkin dia menolak? Biarkan aku pergi dulu, guru Chen. Kau ukur aku dulu. Aku tidak lebih buruk dari mereka, kan? Kian Yuer berdiri lebih dulu. Sosoknya yang tinggi dan ramping berada di depan Chen Jiu. Dia tampak bangga dan suci. Ini, aku harus mengukurmu untuk mengetahui apakah kau lebih buruk atau tidak. Chen Jiu berpura-pura suci. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Kian Yuer. Pinggangnya hampir sama dengan dua gadis lainnya. Karena hanya ada sedikit orang di kantor, posisi mereka jauh, dan ketiga gadis itu menghalangi pandangan sebagian besar guru. Chen Jiu agak tidak sopan. Pinggang kecil yang dapat diukur dalam waktu singkat diukur olehnya beberapa kali. Jarinya seperti cacing besar, meluncur dalam lingkaran. Baru kemudian dia mengubah targetnya. Kemudian, pantat indah Kian Yuer dipenuhi aroma harum. Penuh dengan godaan tak terbatas. Chen Jiu, yang berada di atasnya, tak kuasa menahan mimisan. Eh, guru, sudah waktunya naik, kan? Sedikit menjepit kakinya, Kian Yuer merasa sedikit aneh dan gugup. Namun, dia menatap mata Chen Jiu dan tidak rileks sama sekali. Alasan mereka datang ke rumah Chen Jiu tentu saja bukan karena otak Kian Yuer berkarat. Mereka tidak ingin dia memanfaatkan mereka. Mereka mengamati Chen Jiu dengan saksama, mencoba mencari petunjuk darinya. Apakah dia dapat melakukan hubungan seksual atau tidak? Ini selalu menjadi pertanyaan yang tidak dapat dipastikan oleh keempat gadis itu. Fang Rou dan Meng Meng mempercayai apa yang dikatakan Chen Jiu, tetapi Kian Yuer tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia sedikit enggan untuk berpikir seperti itu. Intuisi sensitif Zhao Yan merasa bahwa ada masalah besar. Oleh karena itu, keempat gadis itu berencana untuk menguji Chen Jiu lagi untuk melihat apakah dia benar-benar tidak dapat melakukan hubungan seksual. Menguji seorang pria, tentu saja, yang terbaik adalah menggunakan wanita untuk mengujinya. Kian Yuer dan Zhao Yan tampil dengan tegas dan meminta untuk berkorban demi menyelesaikan tugas yang sulit ini. Eh, ini, Chen Jiu tidak menyadari tipu daya keempat gadis itu. Ketika dia mendongak, dia hampir memuntahkan darah. Ternyata Kian Yuer telah membuka blusnya saat ini, memperlihatkan batu puncak putih yang sangat besar di dalamnya. Seolah-olah akan meledak, sangat mudah untuk melakukan kejahatan. Guru, apa yang salah denganmu? Bisakah kamu mengukurnya? Kian Yuer sangat berani. Di bawah perlindungan ketiga gadis itu, dia mendorong Chen Jiu dengan tangannya yang ramping. Seolah-olah dia melakukannya dengan sengaja, dia langsung mendorong perut bagian bawahnya. Ah, aku akan mengukurnya, aku akan mengukurnya sekarang juga. Chen Jiu terbangun kaget, saat dia merasakan ledakan kenyamanan, dia segera naik ke puncak Kian Yuer. Hangat dan lembut, dipisahkan oleh pakaian, tetapi cukup untuk membuat jantung orang berdebar. Chen Jiu mengukurnya sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya, dia agak-nggan melepaskannya. Dia hanya meraih puncak dari samping dan tiba-tiba berhenti. Sialan Chen Jiu, aku tahu ada yang salah denganmu. Belum lagi apakah benda di bawah ini nyata atau tidak, matamu sudah mengkhianatimu. Bagaimana mungkin pria mesum seperti itu tidak bisa berhubungan seksual? Kian Yuer melotot ke arah Chen Jiu dengan penuh kebencian dan menjepit kakinya rat-rat. Dia telah mendefinisikannya sebagai orang mesum. Guru, sudah waktunya untuk melepaskan setelah mengukur. Meng Meng mengingatkan dengan ramah di sampingnya. Guru ini keterlaluan. 806. Aku, Kian Yuer sangat malu hingga hampir mati di tempat. Kalau bukan karena tangan besarmu yang mencengkram tubuhku, aku tidak akan merasa malu seperti ini, kan? Kian Yuer belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria yang penuh dengan yang ki, jadi wajar saja jika dia merasa sedikit aneh. Sang pencipta itu ajaib, ketika seorang pria dan seorang wanita bersama, mudah untuk menyalakan api dari kayu bakar kering. Pria adalah kayu bakar, dan wanita adalah api. Begitu mereka saling dekat, itu hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Baiklah, saya akan mulai mengukur. Tangan besar Chen Jiu mulai mengukur wajah Kian Yuer yang malu dan sombong terlebih dahulu, lalu turun, meluncur ke celah antara kedua payudaranya hingga mencapai perut bagian bawah. Tangan Chen Jiu sangat sensitif dan tepat. Dia mengukurnya dengan tangannya dan menyentuhnya. Ah, kali ini, tubuh Kian Yuer gemetar, wajahnya sangat malu hingga hampir berdarah. Yuer, ada apa denganmu? Apakah aku memukulmu terlalu keras? Tapi aku juga tidak memukulmu terlalu keras. Kalimat Chen Jiu benar-benar disengaja. Adapun tindakannya, itu sangat cepat, dan dia langsung mengenai sasaran itu. Agar gadis-gadis itu tidak salah paham, dia mengajukan pertanyaan yang sangat polos dan bodoh. Bagi Chen Jiu, yang berbicara tentang sutra kuda kekaisaran, ini hanyalah kebohongan tingkat rendah. Tetapi saat ini, keempat gadis itu benar-benar mempercayai kebohongan tingkat rendah tanpa keraguan. Tidak, aku baik-baik saja. Kamu terus mengukur. Kian Yuer sangat malu hingga dia ingin mati. Tangan giyoknya mengepal. Perasaan itu membuatnya sangat gugup, tetapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Oh, kalau begitu saya lanjutkan. Chen Jiu tidak menunda lagi. Kali ini, tangannya yang besar menunduk dan mengusap titik itu, mengubah cara pengukurannya. Oh, kali ini, Kian Yuer merasakan semacam kenyamanan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, yang membuatnya sedikit bingung. Dia tidak menyangka tangan pria ini begitu ajaib. Itu hampir membuatnya pingsan sekaligus. Apa yang salah dengan saya? Kenapa aku jadi sensitif padanya? Biasanya, butuh waktu lama sebelum aku tidak tahan lagi. Sebagai periciptaan yang bermartabat, meskipun dia mengetahui beberapa titik sensitif tubuhnya, dia tidak dapat menerima perasaan dan reaksinya yang tidak normal di tangan seorang pria. Baiklah, Yuer, bentuk tubuhmu juga sangat sempurna. Sekarang, biarkan aku melihat kakimu. Eh, mengapa kamu menjepit kakimu lagi? Peringatan Chen Jiu membuat Kian Yuer sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Kamu menusukku seperti itu? Bagaimana mungkin aku tidak menjepitnya? Kian Yuer menatapnya dengan tajam. Dia benar-benar meragukan apakah dia benar-benar impoten. Tekniknya sangat akurat sehingga wanita itu tidak tahan dalam beberapa gerakan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia seperti seorang veteran yang sedang jatuh cinta. Yuer, celanamu agak longgar. Sungguh tidak mudah untuk menilai. Bagaimana kalau begini, aku akan berjongkok dan menyentuhmu dari bawah ke atas. Jangan melawan. Chen Jiu menjelaskan. Dia segera berjongkok di bawah meja dan menghilang sepenuhnya. Kemana Chen Jiu pergi? Sesaat, semua guru di aula tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Di balik kedok ketiga gadis itu, mereka hanya bisa melihat samar-samar Chen Jiu mengukur tubuh para wanita cantik itu. Mereka begitu iri hingga ingin mati saja. Mereka bukan wanita cantik biasa, melainkan empat periciptaan agung dari Akademi. Mereka benar-benar wanita cantik dan Dewi Kampus. Saat mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya, mereka benar-benar tidak bisa melihat apapun. Mereka begitu cemas. Maju dan lihatlah. Sekalipun mereka punya nyali, mereka tidak akan berani. Di bawah penghalang tumpukan meja, mereka tidak bisa melihat tindakan yang berarti. Mereka hanya bisa menatap dengan cemas dan iri hati. Di bawah meja, Chen Jiu tersenyum beberapa kali. Dengan kaki yang begitu indah dan kesempatan yang begitu baik, jika dia tidak menyentuhnya dengan benar, itu akan benar-benar menyianyikan kasih Tuhan kepadanya. Lagi pula, kamu bersedia melakukannya, jadi mengapa aku harus berpura-pura? Chen Jiu berjongkok di depan sepasang kaki yang indah. Ia segera meraih pergelangan kaki bagian bawahnya, menggesernya sedikit demi sedikit, dan mulai menyerang ke atas. Ramping, lurus, lembut, halus. Meskipun ada selapis pakaian di antara mereka, Chen Jiu hampir bisa membayangkan betapa indahnya sepasang payudara yang terbungkus di bawah pakaian longgar ini. Eh, guru, cepatlah. Kian Yuer sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Dissentuh oleh seorang pria dari bawah, dia merasakan perasaan yang sangat aneh di tubuh dan pikirannya, membuatnya sangat malu. Perasaan ini gatal dan hangat. Tidak nyaman, tetapi juga sangat nyaman. Terlebih lagi, perasaan ini terpancar ke dalam hatinya, membuatnya memiliki perasaan tak terkendali untuk ingin bertemu dengannya. Lumayan, lumayan, ini sangat sempurna. Aku akan coba lagi untuk melihat apakah pahamu bisa muat. Kalau begitu, selesai. Percobaan Chen Jiu relatif dekat dengan pahanya. Dia hampir menyentuh pahanya. Oh tidak, Kian Yuer malu dan marah. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menghadapinya. Meskipun tangan besarnya dimasukkan di antara pahanya, rasanya seperti akan memasuki tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang diserang. Awalnya dia merasa terhina, tetapi tangannya tanpa sengaja mengusap titik itu, yang membuatnya merasa sangat nyaman dan tergila-gila. Kontras antara kedua perasaan ini membuat Kian Yuer, yang masih muda dan belum berpengalaman, merasa bingung harus berbuat apa. Yah, tidak bisa masuk. Benar-benar sempurna. Yuer, kamu tidak hanya memiliki sepasang kaki kuda yang bagus, tetapi tubuhmu juga sangat murni, kan? Chen Jiu menganggup dan tidak melangkah terlalu jauh. Dia berhenti dan memujinya. Fiu, akhirnya, semuanya berakhir. Kian Yuer menghela napas lega. Wajahnya sangat cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Guru, di masa mendatang, bisakah kamu mengukur wanita yang tidak terlalu dekat dengan pahaku? Oh, aku hanya mengukur apakah kamu masih perawan atau tidak. Jika kamu tidak memiliki persyaratan ini, aku tidak akan mengukurnya lain kali. Kata Chen Jiu dengan wajar. Aku, Kian Yuer menatapnya. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelum mengukurku? Siswa Zhao Yan, sekarang giliranmu. Berdirilah di sini. Aku harus bekerja lebih keras untuk mengukurmu. Tatapan Chen Jiu tidak mempedulikan Kian Yuer. Kemudian, dia menatap Zhao Yan. Tatapannya sangat sakral, membuat Kian Yuer merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Guru Chen, saya tidak perlu diukur, kan? Zhao Yan malu-malu. Dia melihat Kian Yuer diukur oleh Chen Jiu sampai wajahnya memerah. Dia sangat malu sampai-sampai dia ingin mati. Dia benar-benar sedikit takut. Karena kamu di sini, bagaimana mungkin aku tidak mengukurmu? Chen Jiu tiba-tiba merasa tidak puas. Dia berpura-pura marah dan berkata, kamu tidak percaya padaku. Atau kamu sudah tidak perawan lagi? 807. Apa? Bagaimana mungkin aku tidak perawan? Zhao Yan sangat marah ketika dia melihat karakternya diragukan. Karena kamu masih perawan, apa yang kamu takutkan? Kamu tidak percaya padaku. Aku sudah impoten dan kamu masih takut aku akan memanfaatkanmu. Saat Chen Jiu berbicara, dia menjadi sangat sedih. Dia tampak seolah-olah telah disakiti selama 18 generasi. Ekspresinya sangat buruk. Guru Chen, jangan seperti ini. Aku, aku percaya padamu. Zhao Yan tidak tahan lagi. Hatinya pun melunak dan dia pun setuju. Guru, saya akan membiarkan Anda mengukur saya. Apakah itu tidak apa-apa? Benar-benar, apakah kamu tulus? Chen Jiu segera bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, aku benar-benar ingin kau mengukurku. Zhao Yan berkata dengan agak susah payah. Dia ingin kau menyentuhku, tetapi aku masih harus memohon padamu, kan? Zhao Yan, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengukurmu dengan benar. Kata Chen Jiu sambil mulai menyentuhnya. Ah, pinggang kecil Zhao Yan tiba-tiba dicengkram oleh Chen Jiu. Dia merasa seolah-olah seluruh jiwanya sedang diambil olehnya. Itu sangat memalukan. Titik sensitif wanita tidaklah sama. Chen Jiu merasakan getaran di tangannya saat memegangnya. Dia tahu bahwa ini adalah salah satu titik sensitif Zhao Yan. Jika dia menghiburnya dengan benar, efeknya akan sangat baik. Chen Jiu terus mengukur pinggangnya yang kecil untuk waktu yang lama. Wajah kecil Zhao Yan yang menakjubkan memerah. Dia sangat menawan. Guru Chen, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak bisa mengukur pinggangnya setelah sekian lama? Kian Yuer dan yang lainnya langsung bertanya dengan bingung. Aiyaya, pinggang Zhao Yan benar-benar menakjubkan. Setiap kali aku mengukurnya, pinggangnya sama dengan wajahnya. Setiap kali aku mengukurnya, pinggangnya membuatku merasa sangat cantik. Untuk menutupi niat jahatnya, Chen Jiu segera mengarang cerita. Benar-benar, mengapa kita tidak mengetahuinya? Ketika gadis-gadis itu mulai curiga, Chen Jiu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, Baiklah, sudah waktunya. Aku akan mengukur rata-ratanya. Sekarang, mari kita ukur bokongnya. Kau tidak perlu mengatakannya. Bokong Zhao Yan benar-benar kencang. Pasti akan bagus untukmu di masa depan. Guru Chen, ukur saja. Bisakah Anda tidak banyak bicara? Wajah cantik Zhao Yan memerah. Dia tidak sanggup menghadapinya. Zhao Yan, aku memujimu. Kenapa kamu begitu tidak senang? Chen Jiu menggerutu. Tangannya yang besar langsung mengukur bokong Zhao Yan yang harum. Perasaan cubitan lembut itu membuat Zhao Yan tidak dapat berbicara lagi. Dia hanya peduli dengan rasa malunya. Iya, Zhao Yan menggertakan giginya dan mengangkat kepalanya. Wajahnya sangat merah. Dia menatap ketiga gadis itu dan merasa sangat malu hingga ingin mati. Sebuah tangan besar menutupinya. Puncak tubuhnya yang murni disentuh oleh seorang pria. Zhao Yan merasa nyaman dan hangat, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sangat malu. Hangat, lembut, dan halus. Chen Jiu secara alami memanfaatkannya saat mengukur bokongnya. Setelah selesai, ia secara alami memujinya lagi. Kemudian, ia segera mulai mengukur rasio kepala dan tubuhnya. Wajahnya yang seperti batu giyok, lehernya yang seperti batu giyok. Sedikit di bawah perut bagian bawahnya. Secara kebetulan, jari Chen Jiu menyentuhnya lagi, menyebabkan tubuh Zhao Yan lemas dan dia hampir jatuh. Eh, guru, kamu. Zhao Yan baru saja disentuh oleh Chen Jiu. Tubuhnya sudah merasakan beberapa perasaan aneh. Sekarang setelah dia terstimulasi, dia langsung merasa lemas dan mati rasa. Kakinya terasa lemah. Dia mengulurkan tangannya ke depan untuk meraih Chen Jiu. Sayangnya, dia meraih benda besar Chen Jiu melalui celananya. Ah, tamatlah riwayat kita. Mengmeng dan yang lainnya membelalakan mata mereka. Melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya ini, mereka semua sedikit tercengang. Oh, Zhao Yan, ada apa denganmu? Bisakah kamu berdiri tegak? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan serius sambil menikmati perasaan digenggam dan diremas oleh tangan giyoknya. Oh, guru, bersikaplah lebih lembut saat mengukur. Zhao Yan tidak bisa memberitahu Chen Jiu bahwa dia tidak boleh menyentuh bagian tubuhnya itu. Dia hanya bisa mengingatkannya dengan samar dan memaksakan diri untuk berdiri tegak. Zhao Yan, bisakah kau melepaskan tanganmu? Meskipun Chen Jiu enggan, dia tidak bisa terus mengukur jika dia memegang tangannya seperti ini. Oh, baiklah. Pada saat ini, Zhao Yan juga punya ide licik. Dia diam-diam mencubit benda besar Chen Jiu dan merasakannya panas dan keras. Rasanya sangat aneh. Zhao Yan, yang belum pernah memeluk pria sejati sebelumnya, tidak dapat memastikan sejenak apakah ini nyata atau tidak. Karena malu, dia segera melepaskan tangannya. Ini adalah titik pusatnya. Semakin panjang kaki di bagian bawah, semakin seksi tampilannya. Demi menutupi niat jahatnya, Chen Jiu kembali berbohong. Dia sedikit mencubit bagian itu dan terus mengukur lebih rendah. Oh, bibir merah Zhao Yan sedikit terbuka. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia diserang oleh semacam mati rasa listrik. Dia merasakan kenikmatan yang tak terbatas dan bahkan lebih malu. Tangan Chen Jiu akhirnya terlepas, tetapi hati Zhao Yan samar-samar merasa sedikit enggan. Dia berharap Chen Jiu akan tinggal sedikit lebih lama. Kakinya tanpa sadar terkatuk rapat. Baiklah, Zhao Yan, tubuhmu memang berkepala sembilan, dan kakimu ramping. Sempurna. Sekarang, jangan jepit kakimu terlalu erat. Bagaimana kalau aku tunjukkan kaki kudanya? Chen Jiu terus membujuk. Guru, aku bukan kaki kuda. Zhao Yan sangat malu, tetapi dia tetap menjelaskan. Maaf, di mataku, yang ada hanyalah kuda. Terkadang aku mengatakan hal yang salah. Tolong jangan pedulikan. Kata-kata Chen Jiu membuat gadis-gadis itu merasa sangat malu. Ternyata dia tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita. Lalu, apakah dia terlalu sensitif dan tidak tahu malu untuk merasakan perasaan memalukan seperti itu di tangannya? Sambil berbicara, Chen Jiu berjongkok dan segera mengukur Zhao Yan. Zhao Yan mengenakan gaun periwarna-warni yang menjuntai hingga ke mata kakinya. Gaun itu terlihat sangat cantik dan seperti berada di dunia lain. Sebagai seorang guru, tindakan Chen Jiu saat ini sangat nakal. Untungnya, para guru di kantor tidak dapat melihatnya. Jika tidak, reputasinya akan hancur. Dengan mengangkat tangannya, Chen Jiu tanpa basa-basi membenamkan dirinya ke bagian bawah rok Zhao Yan. Sambil memanjakan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, betapa indahnya sepasang kaki kuda. Jangan bergerak, berdiri tegak dan rapatkan kakimu. Biarkan aku mengukur apakah kamu memiliki kualitas terbaik atau tidak. 808. Awalnya, dia ingin mengusirnya, tetapi sekarang dia memperlakukannya seperti kuda, dia merasa malu untuk mengusirnya. Kalau tidak, bukankah dia akan terlihat sangat pelit? Kakak Yan, tidak apa-apa. Guru Chen bukan orang lain. Aku sudah menunjukkannya padanya. Bersabarlah sebentar dan semuanya akan berakhir. Mengmeng mencoba membujuknya, seolah-olah mereka sedang mengalami suka dan duka bersama. Aku, Zhao Yan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, sudah seperti ini. Dia sudah masuk dan melihatnya. Bagaimana dia bisa mengusirnya lagi? Sambil menggigit bibirnya karena malu, wajah Zhao Yan tampak sangat jelek. Guru, bisakah kamu cepat? Baiklah, Zhao Yan, jangan gugup. Aku sudah melihat ribuan kaki kuda. Meskipun kakimu adalah yang terbaik, itu bukan satu-satunya. Kata Chen Jiu sambil mengagumi kaki Zhao Yan. Apakah dia melihat kaki kuda atau kaki manusia? Gadis-gadis itu ragu. Mereka sedikit malu untuk bertanya, tetapi mereka tidak lagi merasa gugup. Putih dan lembut, lurus dan ramping. Sepasang kaki indah ini sangat indah, terutama kepenuhan di balik celana dalam bunga merah kecil. Itu membuat mata Chen Jiu menyemburkan api. Bukannya dia tidak pernah melihat wanita sebelumnya, tetapi wanita-wanita yang berhubungan intim dengan Chen Jiu semuanya telah dieksploitasi olehnya. Meskipun ada aroma, itu jelas tidak semurni sekarang. Mencium aroma perawan yang samar, dia mabuk sejenak. Guru, apakah Anda melihatnya? Tidak perlu diukur, kan? Zhao Yan sangat malu. Kamu sudah melihat semua kakiku yang panjang. Apa yang perlu diukur? Uh, ya, tidak perlu mengukur kakimu. Tapi Zhao Yan, aku harus mengukur apakah kamu masih perawan atau tidak untuk melihat apakah kamu berbohong padaku. Kata Chen Jiu sambil dengan kasar meletakkan tangannya yang besar di bawah celana dalam bunga merah kecil itu. Ah, seru Zhao Yan pelan. Dalam sekejap, dia tertegun oleh perasaan mati rasa. Dia merasa lemah di sekujur tubuhnya, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Perasaan ini membuatnya sangat malu. Tidak buruk, akarnya sangat rapat. Murid Zhao Yan, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Sementara Chen Jiu memujinya, dia menjabat tangannya beberapa kali lagi. Zhao Yan sangat malu hingga hampir jatuh ke tanah. Baiklah, murid Zhao Yan, tolong jangan memeluk guru terlalu erat. Guru akan segera keluar. Mendengar kata-kata penuh arti ini, Zhao Yan langsung tersipu. Menghadapi tatapan ambigu dari ketiga gadis itu, dia tidak berani lagi mengangkat kepalanya. Dengan enggan, Chen Jiu akhirnya merangkak keluar dari bawah gaun peri. Dia sangat enggan berpisah dengan pemandangan tak berujung di sana. Guru, karena Anda sudah selesai mengukur, kami akan pergi dulu. Zhao Yan terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Dia siap untuk melarikan diri. Oh, aku sudah sibuk sekali. Apa kau tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padaku? Chen Jiu tidak senang. Ini, terima kasih, guru. Zhao Yan dan Qian Yuer benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kami sudah tersentuh olehmu begitu lama, dan kamu masih ingin kami mengucapkan terima kasih. Menurutmu kami ini orang seperti apa? Tidak, mungkin di matanya, kita hanyalah kuda spiritual. Chen Jiu sialan ini, apakah dia tahu perbedaan antara pria dan wanita? Tidak perlu berterima kasih padaku. Sudah menjadi tugasku untuk mengajarimu agar sukses. Chen Jiu merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhao Yan, Kemarilah, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu secara diam-diam. Oh, ada apa? Zhao Yan bingung. Dia datang di depan Chen Jiu. Ketika Chen Jiu mendekatkan wajahnya ke telinganya, pipinya kembali memerah. Dia adalah Dewi Pencipta yang bermartabat. Kapan dia pernah begitu dekat dengan seorang pria? Mahasiswa Zhao Yan, kamu sedikit basah di sana. Apakah kamu terangsang? Chen Jiu bertanya diam-diam dengan suara rendah. Ah, guru, kamu nakal sekali. Zhao Yan menjerit. Dia tidak tahan lagi. Dia melotot ke arah Chen Jiu, menghentakkan kakinya dengan marah, dan meninggalkan tempat kejadian dengan marah. Hai, saudari Yan, ada apa denganmu? Tiga gadis lainnya bingung dan bertanya satu demi satu. Guru, apa yang anda katakan kepada suster Yan? Tidak banyak. Kau bisa menanyakannya sendiri. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mengeluh dengan bingung. Aku sudah melihat lebih dari 10 ribu jenis kuda, dan dia benar-benar malu padaku. Sungguh, ini pertama kalinya aku melihat kuda betina seperti itu. Apa, making, kamu, mengmeng dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mereka samar-samar memikirkan sesuatu dan segera meninggalkan Chen Jiu untuk mengejar Zhao Yan. Cek, cek, reputasi guru benar-benar hebat. Dengan ini, bukankah fairy creation akan dimanfaatkan olehku? Chen Jiu melihat ke belakang keempat gadis itu dan memikirkan perasaan mereka yang luar biasa. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Atas nama mengajar, dia sebenarnya memanfaatkan orang lain. Keadaan Chen Jiu saat ini benar-benar seperti serigala berbulu domba. Tentu saja, meskipun reputasi Chen Jiu sebagai guru penting, hal itu juga tidak dapat dipisahkan dari harapan yang dimiliki gadis-gadis itu kepadanya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka sudah memiliki kesan pertama yang kuat tentangnya, bagaimana mereka bisa membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Sayangnya, Chen Jiu tidak menyadari hal ini saat itu. Ia masih berpikir bahwa ia berpuas diri karena ia adalah seorang guru. Pikirannya bahkan lebih jahat. Saya hanya seorang guru kelas 9, dan saya sudah seperti ini. Jika saya dipromosikan menjadi guru kelas yang lebih tinggi, bukankah saya akan dapat memanfaatkan semua peri? Ya, promosi. Aku harus cepat-cepat naik jabatan. Kalau aku naik jabatan jadi guru kelas 1, para peri pasti akan percaya padaku dan rela melepas pakaian mereka. Chen Jiu diam-diam merenung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki motivasi yang tak ada habisnya. Menatap mata iri di kantor, dia tersenyum tipis dan berjalan ke arah Dusaniang. Guru Chen, Anda benar-benar sangat dekat dengan keempat peri. Saya benar-benar memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Anda. Dusaniang menatap Chen Jiu saat ini dan tidak berani merayunya lagi. Sebenarnya, tidak apa-apa. Aku dekat dengan Ding Siang, jadi wajar saja kalau aku punya hubungan baik dengan mereka. Guru Du, jangan salahkan aku karena menyinggungmu tadi. Chen Jiu meminta maaf. Guru Chen, mereka seharusnya memberitahumu tentang masalahku, kan? Apakah kamu tidak menyukaiku? Dusaniang tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa kasihan pada dirinya sendiri. Eh, memang ada beberapa masalah dengan caramu menangani berbagai hal, tetapi itu adalah pilihanmu sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Aku hanya tahu bahwa kamu telah membantuku, jadi tentu saja aku tidak bisa membencimu. Chen Jiu berbicara dengan jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Terima kasih, Guru Chen. Sebenarnya, aku membantumu karena kamu mirip sekali dengan cinta pertamaku, terutama aura yang tidak sesuai aturan di antara kedua alismu. Itu membuatku sangat terpesona. Dusaniang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan motif egoisnya sendiri. Oh, bagaimana dengan cinta pertamamu? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Meninggal? Dia meninggal lebih awal. Dusaniang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak bisa menahan kesedihannya. Maafkan aku. Chen Jiu meminta maaf. 809. Oh, kamu sudah melihatnya. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Chen Jiu tidak menyangka Dusaniang begitu jeli. Dia tidak ragu bertanya, saya ingin tahu tentang masalah perolehan poin prestasi dengan memberikan ceramah. Ini sebenarnya sangat sederhana. Dusaniang segera menjelaskan kepada Chen Jiu secara rincin. Masalah perolehan poin prestasi dengan memberikan ceramah dihitung oleh personel khusus. Ceramah pertama tidak dihitung, hanya ceramah kedua yang dimulai. Kemudian, menurut jumlah orang di ceramah kedua, poin prestasi dapat diperoleh. Misalnya, jika ada 10.000 orang di kelas pertama dan 10.000 orang di kelas kedua, maka guru akan diberi penghargaan 1.000 poin prestasi. Makna yang lebih dalam dibalik ini adalah untuk mendorong guru agar mengajarkan konten yang lebih bermakna dan membangkitkan emosi siswa. Itulah hal yang paling penting. Seorang guru kelas 9 tidak memerlukan poin prestasi, seorang guru kelas 8 memerlukan 10.000 poin prestasi, seorang guru kelas 7 memerlukan 50.000 poin prestasi, dan seorang guru kelas 6 memerlukan 100.000 poin prestasi. Guru Chen, jika jumlah orang di kelasmu berikutnya juga mencapai 1 juta, maka kamu bisa langsung dipromosikan menjadi guru kelas 6 dan memiliki kantor sendiri. Saat dia menjelaskan, dusan yang tidak bisa menahan rasa iri. Apa, setelah kuliah berikutnya, aku bisa naik jabatan. Bukankah itu terlalu mudah? Chen Jiu membelalakan matanya dan tidak bisa menahan rasa tidak percaya. Guru Chen, jangan membuat kami patah semangat. Apakah Anda pikir kami semua guru sama berbakatnya dengan Anda dan dapat menarik perhatian sejuta orang untuk mendengarkan ceramah kami? Sambil memutar matanya, dusan yang berkata dengan getir, orang lain tidak ragu untuk menjual tubuh mereka dan paling banyak hanya menarik 10.000 orang. Kesenjangan denganmu lebih dari 100 kali lipat. Hah, ini poin prestasi seharusnya bisa diberikan kepada orang lain, kan? Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang menyulitkan dirimu sendiri. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberi saran dengan baik. Tidak apa-apa, meskipun reputasinya tidak bagus, setidaknya ada kesenangan yang berbeda. Dusan yang tersenyum menggoda dan berkata, apakah kamu tidak ingin dekat dengan siswi yang murni, Guru Chen? Sekarang kamu disebut guru nakal oleh semua orang. Kamu tidak jauh lebih baik dariku. Ini, Chen Jiu tiba-tiba merasa sangat canggung. Baiklah, Guru Chen, aku hanya bercanda denganmu. Kau harus cepat kembali. Jika para peri itu melihatmu masih bersamaku, mereka pasti akan memakanku. Bibi ketiga du tersenyum manis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya. Beraninya mereka, aku akan berbicara baik-baik denganmu hari ini. Chen Jiu segera duduk. Dia merasa bahwa ini adalah wanita yang punya cerita. Saat mereka tengah berbincang-bincang, di sebuah aula di luar taman kuda, tiga periciptaan lain yang mengejar Zhao Yan juga tiba. Kakak Yan, jangan berlari terlalu cepat. Apa yang dikatakan Guru kepadamu sehingga membuatmu begitu malu? Mengmengdan yang lainnya menyusul dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihatinya dengan baik. Tidak apa-apa, aku tidak mau mendengarkan Guru berandalan yang hina itu. Zhao Yan menggertakan giginya. Dia membenci Chen Jiu sampai ke akar-akarnya. Kakak Yan, mengapa kamu begitu marah? Apakah dia benar-benar sedang dirahi? Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Apa? Chen Jiu benar-benar memberitahumu. Dia benar-benar mesum. Dia sangat penuh kebencian. Kau tidak benar-benar percaya kata-katanya, kan? Zhao Yan sangat marah hingga hampir mati tercekik. Dia tidak menyangka Chen Jiu akan memberitahu orang lain tentang situasinya. Bagaimana dia, seorang peri, bisa hidup? Kakak Yan, awalnya kami tidak percaya, tapi melihat keadaanmu, kami benar-benar harus percaya. Kian Yuer langsung tertawa aneh. Kakak Yan, apakah Guru Chen orang cabul, atau kamu orang cabul? Mengmeng juga bertanya dengan makna yang dalam. Kakak Yan, kita semua berada di pihak yang sama. Apakah kamu masih perlu menyembunyikannya dari kami? Fang Rou juga dengan ramah menasihati. Aku, kalian, apakah kalian bersamaku atau tidak? Zhao Yan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya dan cemberut. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan mengusirmu. Baiklah, saudari Yan, ini semua salah kami. Ini semua salah Chen Jiu. Dia benar-benar membuatmu birahi. Ini semua salahnya. Ketiga gadis itu langsung berusaha menyenangkannya. Aku akan bertanya lagi. Aku tidak sedang birahi. Zhao Yan berkata dengan marah sambil matanya merah. Wah, wah, kakak Yan tidak sedang birahi. Ini semua salah Chen Jiu. Apa tidak apa-apa? Ketiga gadis itu mengubah kata-kata mereka dan berteriak. Lebih seperti itu, Zhao Yan masih marah, dan kata-kata ketiga gadis itu membuatnya merasa sedikit gila. Apakah Chen Jiu menemukan bukti? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kamu sedang berahi tanpa alasan? Apakah kamu sudah selesai? Zhao Yan benar-benar marah. Dia mengepalkan kakinya rat-rat. Bahkan jika dia tidak sedang birahi, dia pasti akan terpancing oleh birahi itu. Baiklah, jangan bicarakan itu. Kakak Yan pemalu. Kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Menghadapi permintaan maaf dari ketiga gadis itu, Zhao Yan sangat marah hingga ingin mati. Karena mereka bersaudara, mengapa mereka harus mempercayai Chen Jiu? Karena kondisi fisiknya, Zhao Yan juga merasa sedikit bersalah dan tidak ingin berdebat dengan mereka lagi. Namun, dia masih berkata dengan sedikit ketidakpuasan, bukannya dia tidak melihat atau menyentuhmu. Kita berada di perahu yang sama. Kamu tidak punya hak untuk mengkritikku. Ya, ya, sebagai guru kita, Chen Jiu benar-benar sangat hina. Jika suster Ding Siang tahu bahwa dia menyentuh kita, dia pasti akan menghukumnya untuk kita. Ketiga gadis itu mengangguk setuju dan sangat kesal. Orang keji itu sama sekali tidak memperlakukan kita sebagaimana manusia. Zhao Yan berkata dengan kesal, jangan bicara soal Ding Siang dulu. Apa kamu melihat dengan jelas apakah Chen Jiu berhubungan seks atau tidak? Kakak Yan, aku baru saja mendorongnya. Rasanya aneh. Kau benar-benar mencengkram dan mencubitnya. Apa kau tidak tahu apakah itu nyata atau tidak? Kata-kata Qian Yu membuat Zhao Yan semakin malu. Bagaimana kau tahu aku mencubitnya? Zhao Yan berkata tanpa daya, aku tidak pernah memegang barang milik pria. Bagaimana aku tahu itu asli atau tidak? Kamu tidak tahu. Jadi pengorbanan kita kali ini adalah keuntungan Chen Jiu yang sia-sia. Qian Yuer memutar matanya dan merasa sangat dirugikan. Itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun aku tidak yakin apakah benda itu nyata atau tidak, tapi melihat matanya yang jahat, kupikir pasti ada masalah besar dengan orang ini. Zhao Yan berkata dengan yakin. Kaka Yan, aku tidak setuju denganmu. Di depan kecantikan kita, bisakah seorang pria mengendalikan dirinya? Bahkan wanita pun akan tergila-gila pada kita saat mereka melihat kita. Chen Jiu adalah seorang pria. Bukankah wajar baginya untuk tergila-gila pada kita? Mengmeng mengemukakan pendapat yang berbeda. 810. Sambil memutar matanya, Ding Siang mencengkram selangkangan Chen Jiu dan bertanya dengan khawatir, Chen Jiu, hari ini adalah hari pertamamu menjadi guru. Bagaimana perasaanmu? Jangan khawatir. Sebagai seseorang dari pavilion Ding Siang, bagaimana mungkin aku bisa kehilangan muka? Chen Jiu langsung berkata dengan arogan, hari ini, jutaan guru dan siswa mendengarkan kelas saya. Pada akhirnya, mereka semua yakin dan merasa puas. Mereka memuji saya. Benar-benar, kau tidak berbohong padaku, kan? Ding Siang bertanya dengan curiga. Dari sudut pandang manapun, dia tampak seperti sedang membual. Jika kamu tidak percaya padaku, lain kali aku akan memberimu lencana guru kelas 6. Mari kita lihat apa yang akan kamu katakan. Chen Jiu menepuk dadanya dan berjanji. Dia tidak menyebutkan bahwa dia dicap sebagai guru nakal dan menggunakan pri sebagai alat pengajaran. Chen Jiu, kamu pasti lelah setelah seharian bekerja keras. Berbaringlah dan biarkan aku melayanimu. Ding Siang sangat senang. Dia tidak bisa menahan rasa bangganya terhadap Chen Jiu. Aku tidak begitu lelah. Hanya saja selangkanganku terasa sesak. Ding Siang, setiap menit di malam hari ini sangat berharga. Ayo kita mulai. Oke. Chen Jiu telah bermain dengan peri sepanjang sore. Hal ini membuat selangkangannya semakin sesak. Semakin lama semakin tidak nyaman. Kamu, apakah kamu bertahan seharian? Kau mengulurkan selangkanganmu untuk memberi kuliah. Kau tidak terlihat seperti seorang guru, bukan? Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan malu-malu dan khawatir. Tidak, kau tahu, aku orang yang berbudi luhur dan bermartabat, bagaimana mungkin semua orang bisa melihatku. Chen Jiu menyangkalnya sepenuhnya lagi, tidak mau membicarakan skandalnya sendiri dan membiarkan laylak menertawakannya. Sebagai seorang pria, ia harus menjaga citranya agar tetap tinggi, bijaksana, dan perkasa di hadapan wanita ini. Kalau tidak, mengapa wanita itu akan memujanya? Oh, kalau begitu aku tidak tahu apa yang kau ajarkan hari ini. Chen Jiu, kau harus menebusnya. Kalau tidak, bukankah pengetahuanku tentang berkuda akan tertinggal? Laylak terus bersikap genit. Baiklah, itulah yang ada dalam pikiranku. Hari ini, aku akan mengajarimu cara mengenali seekor kuda. Pertama-tama, rasio pinggang, pinggul, dan dada kuda adalah tujuh. Pukul sepuluh-sepuluh. Ayo, biar aku ukur dulu. Chen Jiu sudah tidak asing lagi dengan Ding Siang. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Sambil menggodanya, dia mengukur rasionya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Chen Jiu, sudah berapa kali kukatakan padamu. Aku bukan kudamu. Jangan ukur aku. Bagaimana mungkin aku bisa sama dengan seekor kuda? Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan Chen Jiu. Itu tidak benar. Manusia memahami kuda, dan kuda memahami manusia. Manusia dan kuda itu serupa. Jangan melawan. Biar aku beri tahu standar sembilan kepala dan kaki kuda. Chen Jiu terus berbicara dengan serius. Tangan besarnya tanpa basa-basi menyingkirkan semua yang ada pada Ding Siang. Awalnya, Ding Siang beristirahat di siang hari, jadi dia tidak banyak memakai pakaian. Sekarang setelah Chen Jiu melepaskan semua pakaiannya, kulitnya yang seperti batu giok langsung terekspos. Dia lembut dan halus, dengan aroma yang lembut. Dia memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Chen Jiu, kau tidak bisa mengukurku seperti seekor kuda. Ding Siang masih mengeluh dengan enggan. Ding Siang, kau adalah kuda betina kecilku yang terbaik. Kata Chen Jiu dengan serius dan mengukurnya dengan tegas. Setelah mengukurnya, Ding Siang kembali diejek oleh Chen Jiu. Seluruh tubuhnya memerah, dan dia sangat malu hingga mulai terengah-engah. Ah, Chen Jiu, di mana kamu menekan. Tiba-tiba, tubuh dan pikiran Ding Siang bergetar karena jari Chen Jiu. Jangan gugup. Aku mengukur panjang kakimu sesuai dengan tubuhmu. Kakimu benar-benar sepasang kaki yang bagus. Kakimu ramping, panjang, dan putih. Aku sangat menyukainya. Chen Jiu memujinya sambil memutar kakinya. Tiba-tiba, Ding Siang merasa sangat senang hingga dia memutar matanya. Jelas, dia tidak tahan lagi dan mulai mengerang pelan. Bagaimana, Ding Siang? Apakah terasa enak? Chen Jiu sama sekali tidak mengukur kakinya. Dia hanya menekan kakinya dan mulai memijatnya dengan lembut. Chen Jiu, kamu sekarang sudah jadi guru. Bagaimana mungkin kamu masih bisa menggodaku seperti ini? Ding Siang sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Perasaan itu terlalu kuat. Guru, apakah anda akan berwajah datar dan mengabaikan perasaan cinta? Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Chen Jiu segera melepaskan Ding Siang. Dia mengabaikannya dan tidak menghiburnya lagi. Aku, Ding Siang sangat kecewa hingga hampir mati. Dia tidak tahan lagi dan berteriak. Cepat masuk. Aku menginginkanmu. Lailak, kau adalah peri penciptaan yang bermartabat, dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Bagaimana kau bisa merayu guru? Kau ingin guru pergi kemana? Chen Jiu memberinya rasa obatnya sendiri. Dia telah memanfaatkannya, namun dia masih bersikap tidak bersalah. Chen Jiu memberinya rasa obatnya sendiri. Apa? Ding Siang tercengang lagi. Aku sudah dipermainkan seperti ini olehmu. Bagaimana mungkin kau masih mengatakan bahwa aku yang merayumu? Lagipula, kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi. Tidakkah kau lihat bahwa aku telah membukakan pintu untukmu? Apa yang salah? Ding Siang, apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Jika kamu tidak mengatakannya, bagaimana aku bisa tahu apa yang ingin kamu lakukan? Chen Jiu berpura-pura tidak tahu dan mulai menggoda Ding Siang. Kamu, kamu melakukannya dengan sengaja. Ding Siang marah. Dia langsung tahu tipu daya Chen Jiu, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak bisa meninggalkan pria ini. Dia tidak tahan lagi. Dia bangkit sendiri dan mengambil inisiatif untuk menempel pada Chen Jiu. Guru Chen, aku sudah mengagumimu sejak lama. Ding Siang, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Chen Jiu mencengkeram payudaranya dengan kedua tangan dan menolaknya lagi. Guru Chen, aku menyukaimu. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengajariku, jadi aku ingin membalas budimu dengan tubuhku. Apapun yang terjadi, kamu harus menerimaku. Kalau tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Saat Ding Siang berbicara, dia tiba-tiba meraih benda besar milik Chen Jiu. Eh, Ding Siang, jangan lakukan ini. Kita ini guru dan murid. Ini tidak baik, kata Chen Jiu terus terang. Guru, tolong dengarkan aku kali ini. Pinta Ding Siang. Dia mengeluarkan benda besarnya dan melemparkannya langsung ke arah Chen Jiu. Oh, murid lelak, kau akan menyakiti guru seperti ini. Di mana kau mempelajari jurus ini. Tiba-tiba Chen Jiu menjadi sangat bersemangat. Oh, Ding Siang tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia hanya memutar matanya ke arah Chen Jiu. Apakah kamu tidak tahu di mana aku mempelajari trik ini? Kalau kamu nggak ngajarin aku trik ini, aku nggak akan mau melayani laki-laki seperti ini. Setelah bermain seperti ini beberapa saat, Ding Siang juga sangat tergoda. Dia benar-benar membutuhkannya. Dia melepaskan Chen Jiu kecil dan segera bersiap untuk duduk di atasnya sendiri. Ah, murid lelak, kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kamu melakukan ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini lagi. Chen Jiu buru-buru mencoba membujuknya, tetapi matanya menunjukkan harapan yang tak ada habisnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.